Be Phenomenal Everyday Video kali ini akan saya mulai dengan introduction yang sedikit curcol ya Jadi selama satu minggu ini ada beberapa kejadian yang membuat saya sedikit kena mental Yang pertama itu adalah kejadian dimana saya sedang menyetir ya Sedang menyetir kemudian mau belok kiri tiba-tiba dari belakang mobil saya itu ditabrak Oleh Innova Hitam Wah saya langsung kaget kemudian saya turun Ternyata yang mengemudikan Innova itu sudah usur Sudah usianya 70 tahun lebih ya Nah saya minta ibu tanggung jawaban Kemudian dia menyerahkan KTP dan mau mengganti kerugian Kemudian saya bawa ke bengkel dan ternyata mobil saya harus menginap 1-2 minggu ke depannya Jadi saya merasa waduh apes ya Tiba-tiba nyetir dari belakang langsung dihantam Nah yang kejadian yang kedua adalah di saham selis Kalau teman-teman perhatikan video analisa mingguan saya 2 minggu yang lalu Saya sempat mention saham selis adalah salah satu saham yang sangat menarik Dan saat itu research saya belum selesai sehingga saya belum membeli saham selis Nah video itu saya upload kan seperti biasa dia hari Sabtu pagi Ternyata hari Seninnya dia langsung naik itu kalau saya nggak ingat bahkan sampai aray Jadi sesudah itu satu minggu kemudian itu saham selis yang dari saat saya upload videonya itu di level 200an Naik hingga level 300an Hingga dalam waktu hanya satu minggu Kemungkinan di minggu ini saham selis ternyata naik hingga 450 ya Waduh Jadi kalau dihitung-hitung persentase kenaikannya sudah 100% Hanya dalam waktu 2 minggu Nah kejadian itu membuat saya berpikir apa saya harus mandi kembang ya Enggak sih saya nggak berpikir sampai mandi kembang Tapi saya sempat merasa ibaratnya itu kena mental ya Karena 2 kejadian tersebut Nah kemudian di hari kemarin hari Kamis malam Itu teman saya ada yang menghubungi saya untuk mengajak ketemu ya Ngobrol karena sudah lama tidak bertemu Nah ternyata dia adalah Dia bermain di forex dan juga di kripto Nah dia cerita bahwa di Surabaya ini sedang cukup ramai kasus skam robot trading lagi Padahal kita tahu ya sudah robot trading kan beberapa waktu lalu sempat heboh Kemudian beritanya sempat tenggelam ya Dan ternyata sekarang di Surabaya itu ada skam robot trading yang margin call lagi Sudah robotnya sudah suruh bayar 100 juta Kemudian dananya itu kena margin call Sehingga para investor itu menderita kerugian yang sangat amat banyak Terus teman saya juga bercerita bahwa di dunia mining atau dunia kripto Sekarang ini juga sedang hancur Jadi para penambang atau para orang-orang yang membeli VGA untuk menambang kripto ya Itu menderita kerugian yang parah dan bahkan mereka harus menutup mesin miningnya Kenapa? Karena harga coin yang hancur Dan sehingga menyebabkan ketika mereka menambang dan mereka mau jual coinnya itu lebih kecil dapatnya daripada biaya produksi Jadi listrik yang harus mereka keluarkan berbanding coin yang dihasilkan itu lebih besar biaya listriknya Jadi mereka para miner-miner itu menutup kompak untuk menutup miningnya ya Nah apalagi mereka yang membeli VGA-VGA ketika harganya sedang tinggi Harga VGA pun sekarang itu drop tajam Nah jadi kalau dulu sempat ketika mining itu sempat heboh-hebohnya Coin-coin sedang tinggi-tingginya Harga VGA itu naik bisa hingga 5 kali lipat ya Mungkin bisa lebih Dan sekarang ini sedang drop cukup tajam Dan dia juga mengatakan bahwa kondisi ini masih belum tentu berlangsung cepat Bisa jadi agak lama ya Nah sehingga banyak para spekulan kripto atau para miner kripto itu menderita kerugian Dari cerita itu saya kemudian berpikir ya Mendapat sempat ya Jadi saya ingat lagi bahwa oh iya ya Kalau kita sedang di bawah atau sedang down mengalami suatu kejadian yang kurang mengenakan Kita harus melihat dari kacamata bahwa mungkin ada orang lain yang lebih Ibaratnya itu lebih apes dari kita Jadi kita jangan terus memikirkan masalahnya Tapi kita berpikir kembali Secepat mungkin itu berpikir positif Nah itu untuk introduction kali ini ya Jangan berlama-lama karena kalau terus saya teruskan bisa jadi Pak Mario tegang nantinya Oke sekarang saya akan masuk ke video analisa saham mingguannya ya IISG Jumat kemarin ditutup di level 7178 Atau minus 0,5% ya Dan selama satu minggu indeks kita tidak bergerak kemana-mana ya Levelnya masih di level 7100an Asing bergerak net sell ya Di hari Jumat ya jualan 748 miliar Dan selama seminggu ini Asing mulai berjualan 1,2 triliun Jadi asing yang beberapa waktu kemarin itu terus melakukan net buy Dan sekarang mereka sudah mulai melepas Melepas porsinya ya Di market indeks kita IISG Nah saham-saham apa yang paling banyak dibeli oleh asing adalah Bang Mandiri, Unilevel, Adro, Pegas, BBNI, Antam ya Mostly masih blue chip namun angkanya tidak terlalu besar Saham yang dijual oleh asing adalah Telkom, BCA, BRI, Astra, Tebik ya Jadi belinya juga blue chip, jualnya juga blue chip ya Bahkan BCA, BRI, dua top banking juga masuk dalam net sell asing Nah kondisi ini memang wajar sih melihat kondisi ekonomi secara global ya Dimana kemungkinan terjadi perlambatan ekonomi Sehingga para investor cenderung berhati-hati The Fed juga sudah menaikkan suku bunga Indonesia juga menaikkan ya Suku bunga acuannya Nah ini yang mungkin membuat para investor untuk lebih konservatif lagi Nah kemudian untuk harga batubara juga mengalami penurunan ya Yang cukup signifikan di hari Jumat ini Untuk saham-sahamnya Yang akan saya bahas Yang pertama itu adalah Dari sektornya terlebih dahulu ya Yaitu kendaraan listrik Nah saya lihat bahwa beberapa saat kemarin ini Berita tentang kendaraan listrik ini mulai di up ya Mulai digaung-gaungkan Ada satu emiten yang dulu asalnya adalah emiten batubara Mulai mentransformasikan bisnisnya Menjadi emiten yang energi ramah lingkungan Yaitu Indika Energi Atau kode sahamnya Indi Nah kalau teman-teman masih ingat Indi sempat melakukan penjualannya Atau melepas sahamnya di MBSS Nah ini MBSS ya Mitra Patra Segara Sejati Selain itu dia juga sepakat untuk melepas kepemilikannya Seluruh kepemilikannya di PTRO Nah Indika Energi juga menjadi salah satu grup favorit dari Pak Lokeng Hong ya Pak Lokeng Hong kan juga ada di PTRO Nah kalau kita lihat secara chartnya Indika Energi mengalami uptrend ya Sejak Juli 2022 Atau ketika mendekati MA200-nya Nah ini dia disini 2100-an dia uptrend terus hingga level 3270 ya Secara broker summary Indika tidak terlalu ada signifikan ya Nah ini AK top buyer-nya 17,6 miliar Yang top seller-nya adalah BK 13,8 M Selama satu minggu kemarin ya Nomor 2-nya juga selisihnya tidak terlalu besar ya Antara 13,9 dan 11,3 miliar Namun saya melihat sebenarnya secara manajemen mereka benar-benar berkomitmen ya Untuk menjalankan apa yang sudah mereka ucapkan Jadi mereka mau mentransformasi dari batu baram menjadi energi yang lebih ramah lingkungan Muncul berita juga bahwa Indika Energi itu membentuk joint venture ya Dengan Foxconn untuk membentuk perusahaan yang memproduksi kendaraan listrik Mana yang benar Indi Foxconn Nah ini ya ada Indi dan Foxconn resmi berkongsi bentuk perusahaan patungan mobil listrik Jadi emiten ini menjadi salah satu emiten batu bara yang mulai bertransformasi Walaupun toba juga ya Toba juga mulai masuk ke industri kendaraan listrik Nah jadi ke depannya mungkin batu bara akan lebih ditinggalkan ya Dan beralih ke listrik Nah sekarang pun kita juga bisa melihat Kayak di Surabaya pun saya juga sudah mulai sering melihat mobil-mobil listrik itu bersliwerannya Terutama yang punya Hyundai Nah kalau kendaraan roda 2 itu juga sudah cukup banyak kan Bahkan Grab pun juga memakai armadanya Beberapa itu menggunakan kendaraan listrik Jadi cukup menarik kita melihat bagaimana pergerakan dari saham Indi ke depannya ya Next ada saham Kalau GGRM ini memang dia mengalami penurunannya Terus menerus ya Nah ini terus dihajar Bahkan dia menyentuh ini ya Dibrake terus ya Untuk low-nya dia turun terus Dan bahkan secara price book value-nya itu sudah tinggal 0,76 kali Nah teman-teman kalau memang untuk long term ya Mau untuk terus mengakumulasi dari sektor rokok Ya saya rasa sektor ini masih berpotensi untuk rebound ke depannya Selama industrinya itu bisa pulih dari apa Terutama dari cukai rokok Ya untuk itu untuk GGRM Kemudian ada Avian Nah Avian ini mengecewakan ya Dimana minggu lalu sempat mengalami kenaikan Dan sekarang mengalami di minggu ini mengalami penurunannya Di level 825 Nah Avian ini Kalau teman-teman termati ya Secara kinerja perusahaan Itu sebenarnya tergolong emitan yang super Super apa Kalau teman-teman ya dengan labai yang dihasilkannya Katakanlah tahun 2020 1,1 triliun 2021 1,4 triliun Kemudian di satu semesternya ya Itu 700 miliar Atau kalau ditahunkan 1,5 triliun Perusahaan ini hanya butuh interest expense Atau membayar bunganya itu Cuma nggak sampai 10 miliar ya Bahkan ya Ini cuma 3,4 miliar Nah sebelumnya 2021 cuma 37 miliar Padahal dia mencetak labanya 1,4 triliun Nah emitan-emitan ini yang tergolong super sehat ya Namun Apakah valuasinya murah? Nah ternyata valuasinya memang tidak Di angka yang murah Ini teman-teman bisa melihat secara simpel Untuk book value-nya 5,2 kali Dan PI ratio-nya 32,92 kali ya Nah tapi saya melihat bahwa ketika emitan ini Menyentuh level 700-an Itu direksinya itu selalu berbondong-bondong Membeli sahamnya Jadi melakukan pembelian saham ketika harga avian ini Ada di level 700-an Nah itu yang membuat saya merasa menarik dari emitan avian Terus next ada sektor ini ya Konstruksi Konstruksi Kemarin sempat mulai digaung-gaungkan juga Bahwa pembangunan itu proses di IKN itu sudah mulai berjalan Dan memang betul Memang ada proses yang berjalan pembangunan di IKN Nah yang menjadi kendala utama Untuk sektor ini Mengapa kok harganya masih ini ya Masih goyang dangdutan ya Tidak kemana-mana Nah ini naik turun naik turun naik turun Bahkan di minggu ini Mengalami penurunan lagi setelah minggu lalu kenaikan ya Sama WSKT WIKA Kurang lebih secara chartnya Itu tidak terlalu berbeda Nah ternyata Sampai detik ini setahu saya ya IKN itu belum ada investor asing yang masuk Sedangkan pemerintah itu sangat membutuhkan bantuan dana dari investor asing Untuk proyek IKN pun itu nilainya bukan cuma 10-20 triliun Tapi sudah ratusan triliun Jadi kalau tidak ada investor besar yang masuk Tentu orang-orang kan berpikir bahwa Wah ini apakah benar bisa sampai selesai prosesnya Nah 2024 juga sudah ada pemilu Akan ada pergantian presiden ya Sehingga Mungkin investor itu merasa was-was dengan hal itu Tapi kalau sampai nanti Sudah ada yang diketok palu Ada investor besar yang masuk ke IKN Nah itu adalah saya rasa momentum Tepat untuk harga saham-saham konstruksi itu Bergerak ya Terus next akan saya bahas Nah kalau batubara ini memang sedang di ujung tandu ya Kalau saya bisa bilang sedang di ujung tandu Nah kemarin itu saya menjadi speaker di acaranya UI Universitas Indonesia Investment Class Itu ada yang bertanya tentang saham bumi Saat itu saham bumi ini sedang di level 200an ya Kalau saya tidak salah ingat Nah mereka menanyakan tentang prospek saham batubara Batubara sebenarnya sudah di angka yang kan cukup tinggi ya 400an Kalau kita berharap Batubara ini mau menembus angka 500-600 Dengan kondisi ekonomi global yang seperti ini Maka lebih tidak rasional Lebih rasional kalau ya sudah mulai untuk melepaskan Untuk saham-saham si batubara Bahkan saya sendiri pun juga sudah tidak punya ya Untuk saham-saham batubara Bukan sekarang tapi sudah beberapa saat yang lalu Jadi untuk view-nya Saya pribadi kurang tenderun ya Kurang prefer di saham-saham batubara Walaupun misalkan nih ada yang berpikir yang begini Di call price ini Ini kan kalau direfleksikan ke laporan keuangan Kan laporan keuangan itu selalu telat kan Jadi emiten batubara itu Laporan keuangannya kalau misalkan kita lihat ya Oh sekarang masih 400an Maka bisa hampir bisa dipastikan Nanti Q4 atau sorry Q3 itu pasti akan bagus Laporan keuangannya Jadi karena ada delay Delaynya itu sekitar 1 kuartal Nah tapi tetap saja kembali lagi Walaupun demikian Saya masih berprinsip bahwa dengan harga batubara di 400an Itu adalah sudah harga yang sangat premium Dan akan terkoreksi ke depannya Nah itu yang membuat saya sudah tidak masuk ke emiten yang batubara lagi Dan terakhir yang akan saya bahas adalah emiten consumer goods Teman-teman mungkin kalau kita belajar dari pengalaman Selama ada kondisi yang tidak mengenakan Misalkan resesi lah atau ada krisis Sektor consumer goods itu adalah sektor yang cenderung bertahannya paling kuat Di antara sektor-sektor yang lainnya Nah misalkan ini ada Unilever ICBB Coba kita lihat sekilas ya Untuk secara chartnya Unilever Nah ini dia ada Mengalami kenaikan ya Sejak April 2022 kemarin Terus dia mengalami sideways ya Dan seminggu ini dia juga ada mengalami kenaikan Asing pun terlihat terus membeli Yang garis biru foreign flow ini Asing terus masuk di saham consumer goods Salah satunya Unilever Selama seminggu kemarin juga ada aksi akumulasi ya Dari BB BB ini dulu bekasnya adalah Dutch Bank Yang berjualan adalah CC dan YP Dua broker retail ya Chartnya hampir mirip untuk Satunya itu adalah ICBB ya ICBB Nah ini ICBB kurang lebih sama ya Seminggu ini dia juga mengalami kenaikan Nah ini selama 5 hari kemarin Dia mengalami kenaikan Dan untuk broker summarynya juga ada akumulasi Walaupun tidak sebesar si Unilever ya Ini kaset Membeli sebanyak 41,9 miliar Yang jualan YU 23,1 Nomor 2 dan nomor 3 nya berimbang Jadi sektor-sektor ini Sektor consumer goods ini Biasanya investor asing suka Karena apa? Kalau di kondisi yang tidak menentu Alias kondisi ekonomi yang sedang menurun ya Itu untuk second linernya Yang menurut saya cukup menarik Nah AISA AISA juga saya sempat bahas juga ya Di video minggu lalu AISA ada di Mendekati di level supportnya ya 130an Kalau di level supportnya ini Kita bisa speculan buy Karena risknya itu jauh lebih kecil ya Dan ternyata memang Sekarang masih sideways Dan cenderung Dia sudah mulai Ada perlawanan untuk kenaikan ya Bahkan sempat menyentuh berapa Hari ini 152 Untuk saham si AISA ya Walaupun closingnya di level 146 Sama Kurang lebih sama dengan saham si Boki Oh iya Untuk AISA teman-teman yang Belum pernah mengikuti ya AISA ini adalah saham 3 pilar Dia Dulu adalah Dengan brand yang terkena adalah Taro ya Nah sempat terkena Kasus beras Sehingga harga sahamnya dari 2000an Rontok tinggal 140an Sekarang ini Secara performa Dia masih melakukan Rugi bersih ya Atau minus 25 miliar di Q2 2022 Namun secara manajemen Dia sangat bagus Yaitu FKS Food Sejahtera Ini sudah Sudah berpengalaman Dan dia sendiri pun Juga ada emiten Yang satu grup Yaitu FIS ya Nah ini FKS Multi Agro Itu dia sudah pengalaman Di bidang Consumer Good Terus Yang terakhir Ada saham Hoki Hoki ini adalah Saham Beras Buyung Putra Sembada Nah saham Hoki ini Ada di area supportnya juga Ini teman-teman bisa melihat ya Ini Di area 120 berapa ini 124 125 Ini adalah area support Dari Hoki Jadi ini menurut saya juga Cukup menarik Namun Hati-hati Karena Volumenya itu Sangat kecil ya Untuk saham Hoki Nah teman-teman bisa melihat ya Bahwa Volumenya Itu Tidak terlalu besar Satu hari Transaksinya hanya Sekitar 925 juta Atau Di bawah 1 M Bahkan Sempat menyentuh 124 Dan closingnya Ditarik naik Di 130 Jadi ini adalah Saham-saham Consumer Good ya Yang Saya rasa Kalau memang Ekonomi terus melambat Dan Saya sempat Bertanya-tanya juga Memang Sekarang ini Bisnis agak Menurun Slow down Walaupun dibandingkan Corona Ada kenaikan Tapi di Q3 ini Terutama Q3 ya Itu sudah Mulai mengalami Perlambatan Nah Q3 ini kan Sudah hampir habis ya Karena Jatuh Juli Agustus September Q3 ini kan Berakhir di September Dan sekarang Sudah mendekati Akhir September Jadi teman-teman Harus Hati-hati juga Untuk momen ini Oleh sebab itu View saya Untuk ISG Masih Cenderung Agak pesimis ya Untuk Pondisi Saat ini Nah Oke guys Cukup sekian Untuk video kali ini ya Semoga dapat Bermanfaat Untuk teman-teman semua Saya ucapkan terima kasih Untuk teman-teman yang selalu setia Menonton video-video saya Dan saya toakan Semoga teman-teman semua Share selalu Semakin sukses Dan cuan selalu See you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax